Merubah sesuatu itu harus melawan zona nyamannya dia Nah kadang-kadang tidak mau melawan zona nyamannya Kita akan bahas bagaimana menjadinya Yang pertama Kang Hakim Kita harus bersiap-siap untuk selalu mengalami hal-hal baru Selalu bersiap-siap mengalami hal-hal baru Kenapa? Karena begini Kang Hakim Pikiran dan tindakan kita dibatasi oleh hal-hal yang tidak kita ketahui Saya ulangi ya supaya sahabat-sahabat di manapun saja berada Faham kalimat saya Ataupun lagi di rumah catat gitu ya Pikiran dan tindakan kita dibatasi oleh hal-hal yang tidak kita ketahui Kita tidak mungkin berpikir ataupun bertindak terhadap apa yang tidak kita ketahui Ya kan? Nah maka supaya pikiran itu berkembang alami hal-hal baru Ketika kita melakukan hal-hal baru Maka tindakan kita bertubuh dan berkembang Sebelumnya barangkali misalnya kita tidak pernah mengenal jeruk Ya mbok ya pegang jeruknya Jadi ada hal-hal baru gitu ya Dan disitu kita akan menemui yang sebelumnya kita tidak fahami Atau ketika kita belum mencoba sesuatu yang kita khawatirkan Yang kita takutkan gitu Mulai saja Dan disitu jangan kemudian takut gagal Takut salah Nah disitu Orang-orang yang open-minded itu betul-betul tidak hanya open-minded Tetapi dia juga welcome terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal dihadapi Karena kalaupun kemudian salah dia minta pendapat orang lain Bagusnya gimana gitu Itu orang sebetulnya mujur Orang begitu tuh mujur Bayangkan orangnya Dia sedang sesuatu yang salah Lalu minta saran kepada orang lain Bagusnya begini loh Kan gampang gitu ya Jadi orang yang mujur tuh dalam kesalahannya Lalu ada orang yang memberikan Bagaimana secara sebenarnya gitu Dalam kekiliruannya ada yang membenahi kekiliruannya dimana Ketika mengalami kegagalan Ada yang guide Ada yang bantu Menata bagaimana supaya berhasilnya Dan itu adalah orang-orang yang mujur Makanya dalam beragama juga harus ada mursi itu disitu ya Iya Pak Harus ada pembimbing Harus ada pembimbing gitu Disitu Jadi siap-siap untuk selalu mengalami hal-hal baru Karena pikiran kita itu tumbuh Dan ketika kita stagnan Tidak berpikir berkembang lagi Maka apa yang kita anggap itu adalah Sesuai dengan pengetahuan kita yang itu saja sudah Sementara yang tidak kita ketahui Saya jamin lebih banyak Dibanding dengan yang kita ketahui Yang tidak kita lakukan Jauh lebih banyak Dibanding yang sudah kita lakukan Berarti kita itu seperti Sebutir pasir yang ada di padang pasir Kalau kita gak berkembang Tindakan kita Mau melakukan hal-hal yang selama ini kita khawatirkan Kita takutkan Ya kita mau dari mana mengalami hal-hal barunya Maka orang open-minded Siap untuk menerima hal-hal baru Dia merasakan hal-hal baru Dan ketika dia salah atau terjatuh Ya bangkit Nah bangkitnya dia akan Akan minta kepada orang lain Sarannya seperti apa Dan gak ngoyol Gak ngeyel gitu ya Ngotot dan ngeyel Jadinya ngoyol gitu ya Ngotot dengan pendapat dia Dan ngeyel Gak mau dikasih nasihat gitu ya Biasanya orang-orang yang close-minded Seperti itu Yang kedua Kang Kim Harus Harus Jangan menentang sesuatu Tanpa ada alasan yang sahih Harus ada dasarnya Harus ada dasarnya Jadi selama dia tidak punya dasar Open Gitu Tapi ketika dia punya dasarnya Punya sesuatu yang sahih Maka sudah selesai Itulah landasan utamanya Gitu Itu tadi saya katakan di awal Begitu masalah akidah Gak bisa tuh Kita Belajar sesuatu yang baru Kan sesuatu yang baru juga Maka tidak bisa Kesuahiran kita Sudah faham disitu gitu Maka jangan pula kita menentang Jangan pula kita mendebat Tanpa Kita mengetahui Alasan-alasan yang sahihnya Atau kita menerima pengetahuan Tanpa ada yang sahihnya Kemudian yang Kang Kim Yang ketiga Luangkan waktu Untuk bersosialisasi Orang yang open-minded itu Pandai mendengar orang lain Sedikit sekali berbicara Gitu Pada saat-saatnya Gitu Tapi kalau sudah-sudah berbicara Dia akan menyampaikan Gagasan ide-ide Yang mungkin Belum orang pikirkan Kenapa? Karena pengetahuan Dia lebih berkembang Dibanding teman-teman yang lain Gitu Jadi dia diam Tetapi mencerna Dia diam Bukan karena Tidak ada pengetahuan Tetapi dia mencoba Untuk menyerap Semua pengetahuan Gitu Jadi bersosialisasi Itu memahami Dia mengukur Sehingga kalau saya berbicara Dengan A karakternya begini Saya harus lebih santun Orang ini gampang tersinggung Saya gak boleh ngomong Macem-macem gitu Oh ini orangnya harus didorong nih Supaya dia mau bergerak Oh ini orangnya takut keramaian Maka saya harus dengan Dengan kalimat-kalimat Yang tidak mempush dia Memaksa dia gitu Karena dia Nyaman dalam kesendirian Itu kita paham Dengan karakter orang Sehingga kalau kita mau berbicara Kita itu gampang diterima Oleh semua Kalangan Jadi orang-orang yang berusaha Di antaranya juga harus Lebih kiat Untuk bersosialisasi Artinya ya bermuamalah Istilahnya bermuamalah Kita berbaur Bermasyarakat disitu Dan kita bisa mengetahui Ukuran-ukuran pengetahuan Orang di sekitar kita Dan kita berbicara Sesuai dengan pengetahuan dia juga Gak bisa kita berbicara Sesuatu yang di luar pengetahuan dia Jadi ngomongnya Gak usah tinggi-tinggi lah gitu ya Yang denger tuh gak ngerti Kan parah kalau gitu ya Itu sebabnya Dengan kita bergaul Bersosialisasi itu Supaya kita mengerti Lawan bicara kita Kita juga berbicara Itu enak gitu Yang keempat Luangkan waktu Untuk membaca Nah Kita ini kadang-kadang Jarang membaca gitu Dianggapnya Bahwa pengetahuan kita Ya cukup gitu Padahal Wahyu yang pertama kali Diterima oleh Rasulullah Adalah ikram Perintahnya baca Berarti kita harus mengisi Pengetahuan kita Dan ketika pengetahuan itu Bertambah Ada kebahagiaan disana Itu kata Imam Al-Ghazali Begitu Kebahagiaan itu sebetulnya Gampang Anda memahami Yang sebelumnya Anda tidak fahami Ada perasaan seneng Iya bang Perasaan Hah Alhamdulillah Ada kefaham Seneng Berarti Semakin kita banyak Memahami hal-hal Yang sebelumnya Kita tidak fahami Bibit-bibit bahagia itu banyak Jadi orang minded itu Gampang bahagia gitu Karena itu sebetulnya Dia akan menemukan Banyak solusi Dibanding yang close minded Close minded itu kan Dia tidak mau menerima Keterbukaan Tidak mau menerima Hal-hal baru Maka Luangkan waktu Untuk membaca Luangkan waktu Untuk mendengarkan radio Karena disitu Ada sesuatu yang Mungkin selama ini Kita tidak ketahui Hal-hal barunya Kemudian Berusaha untuk Memahami sesuatu Yang selama ini Mungkin sudut pandang Kita saja Kita melihatnya Mungkin belum kita lihat Dari sudut pandang Orang lain Jadi kita mau Mendengar lebih banyak Istilahnya gitu Fahami orang lain Sebelum Anda Ingin difahami Jadi kalau Ngasih solusi Saya seneng Kalau Buya Ada orang bertanya Kepada Abang seneng Menjawabnya Karena Buya itu Kalau memahami sesuatu Beliau harus Luas dulu Pemahamannya Dan menjawabnya Sesuai dengan Tepat gitu Jadi memahami Pertanyaan Lebih sulit Dibanding Menjawab pertanyaan Betul Rasulullah itu Begitu Orang yang sama Bertanya Eh orang yang berbeda Bertanya dengan Pertanyaan yang sama Jawabannya bisa beda-beda Atau gampangnya Gini deh Gampangnya gini Ada orang tanya Sama gurunya Pak guru Pak guru Pelajaran apa yang penting Bagi saya Oh kamu Pelajaran yang penting Adalah matematika Terima kasih pak guru Kemudian ada teman lagi Datang Pak guru Kalau aku apa Pak guru Pelajaran yang penting Oh kalau kamu Olahraga Makasih pak guru Datang lagi temannya yang lain Kok tadi disana matematika Dia olahraga Kalau aku apa pak guru Oh kalau kamu kesenian Makasih pak guru Pertanyaannya sama kan Pelajaran apa yang penting Bagiku Tetapi Jawabannya berbeda-beda Kenapa Karena karakter orang Berbeda-beda Situasi kondisi orang Berbeda-beda Nah itu Makanya ketika kita Menjadi orang yang Open minded Kita harus memahami Lawan bicara kita Sehingga pada saat kita Memberikan arahan Atau berbicara Tepat Gitu kan Jadi Di antaranya itu ya Kemudian Tinggalkan zona nyaman Itu yang Kalau kita berusaha Pasti akan melalui Hal-hal yang tidak nyaman Sebelumnya Gak bisa Biasa baca Mantuk bang Kalau baca Ya coba aja Jadi membaca itu Jangan dipaksa Memang Di saat kita Lihat buku Baca Baru 5 menit Sudah hebat 5 menit saja Kadang-kadang baru buka buku Sudah ngantuk Baru buka Sudah ngantuk Gak apa-apa Tutup lagi Anda jalan Muter-muter Begitu Buku buka lagi Baca mulai pertama Ngantuk Tutup lagi Udah Jangan dipaksa dulu Disitu nanti Lama-lama akan Terdorong Kesenangan Jadi Witing tersno Jalaran Sokokulino Witing tersno Jalaran Sokokulino Entah bahasa Bahasa tepatnya apa Artinya gini Kecintaan Kesukaan itu Datang karena kita Terbiasa Jadi gak apa-apa Belum terbiasa Gak mungkin Anda Suka baca Kalau sudah terbiasa Meskipun kemudian Satu hari bang Saya baca Buku Itu 15 kali Wah hebat Iya bang Ada yang 15 detik Ada yang 1 menit It's okay Begitu 15 kali Baca buku Nanti lama-lama Besoknya akan Jadi ada Ada sesuatu yang Aha seneng Aha seneng gitu Nanti akan menjadi Kesukaan sendiri Jadi Kita harus siap Untuk mendobrak Zona nyaman kita Karena zona nyaman itu Rantainya Keras sekali Kuat sekali Jika kita Kalau mau berubah Itu rasanya Berat Makanya Salah satu hikmahnya Di Kata Imam Ahmad Ibn Abdullah itu Bagaimana Engkau akan jadi Luar biasa Kalau engkau Melakukan hanya Hal-hal yang Biasa Gitu Jadi yuk Dalam melakukan Hal-hal yang Menjadi luar biasa Itu ada sesuatu Yang harus keras Disitu Benturannya keras Dan semoga Untuk menjadi Orang yang open minded Kita siap dengan Tadi tantangan-tantangan Selamat menikmati Terima kasih